Pemirsa PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta kembali membuka rute baru yakni Pasar Minggu, Tanah Abang. Layanan baru ini dijadwalkan telah beroperasi mulai 20 Maret 2017. Layanan Transjakarta sepanjang 30 km ini telah terkoneksi dengan koridor 1, 6, dan 9 yang nantinya akan dilayani oleh sekitar 20 unit single bus. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait hal tersebut, kita segera bergabung bersama dengan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Indar Mawan. Cikal, bagaimana aktivitas pengangkutan penumpang di halte Pasar Minggu? Ya, dari patawan kami ya sih, setidaknya dari sekitar pukul 5 pagi tadi ya, aktivitas ini masih cenderung normal. Memang di sini sudah mulai mengangkut penumpang meskipun belum ramai yang saya lihat di sini dan di belakang saya juga di sini masih ada standby satu bus Transjakarta. Dan memang bus Transjakarta untuk rute baru ini yakni dari Pasar Minggu menuju Tanah Abang beroperasi mulai pukul 5 pagi tadi hingga nanti pukul 11 malam. Kami tadi sempat menanyakan kepada para pengembudi di sini, memang belum terlalu banyak para warga khususnya di Pasar Minggu ini yang menggunakan moda transportasi ini. Meskipun begitu, pengadaan atau pelayanan rute baru ini memang sudah dikondisikan dari pihak PT Bus Transjakarta dan juga dari Dinas Perhubungan karena adanya permintaan dari masyarakat. Karena tentunya kawasan Pasar Minggu menuju Tanah Abang ini biasanya diakses melalui kereta api. Ini sudah cukup penuh sehingga adanya permintaan, adanya moda transportasi baru. Dan inilah jawaban dari pihak Dinas Perhubungan dan juga Bus Transjakarta untuk memenuhi keinginan dari masyarakat. Dan Bus Transjakarta ini juga sudah terhubung dengan beberapa koridor, yaitu koridor 1, 6, dan juga 9. Tentunya diadakan ini untuk meningkatkan nyamanan bagi masyarakat. Kemudian kami juga di sini sempat melihat bagaimana keberangkatan dari bus ini sekitar 1 jam dan ini terus sampai pada malam hari nanti. Jadi seperti itu kondisinya ya sih pada pagi hari ini? Ya, Cikang. Selanjutnya bagaimana tanggapan warga atas dibuatnya terayak baru Bus Transjakarta tersebut? Kami sempat menanyakan beberapa tanggapan di sini dari para warga yang sudah mulai menggunakan moda transportasi ini memang belum cukup banyak. Namun di antara mereka ini sangat mengapresiasi dan mereka berharap saja bahwa nantinya pelayanan dari bus ini dapat dijaga. Kemudian tidak ada keterlambatan dan juga fasilitas yang ada di dalam bus ini tetap terjaga dan memang ditekankan daripada masyarakat ini adalah ketepatan, kedatangan dari bus itu sendiri. Kemudian bus ini juga nantinya akan ada 32 pemberhentian ya sih dari kawasan Pasar Minggu menuju ke Tanah Abang kemudian di sebaliknya dari Tanah Abang menuju Pasar Minggu ini ada 31 pemberhentian. Masyarakat di sini juga ingin adanya informasi yang lebih jelas mengenai titik-titik pemberhentian dari 32 pemberhentian keberangkatan kemudian 31 pemberhentian dari kepulangan dari arah Tanah Abang menuju ke Pasar Minggu agar nantinya mereka dapat memilih opsi untuk keberangkatan apakah memakai jasa transportasi kereta api, metro mini, ataupun bus Trans Jakarta agar nantinya kawasan-kawasan yang mereka menuju Tanah Abang ini sesuai dengan destinasi yang ingin mereka lewati. Ya sih? Baik Cikal, terima kasih atas laporannya. Demikian pemirsa Cikal Multazam bersama Juru Kamera Indermawan melaporkan langsung dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat menikmati.